Bidang, jika diregulasi dan dididik sesuai dengan standar internasional, dapat menyediakan hampir 90% pelayanan esensial dalam bidang kesehatan seksual, kesehatan reproduksi, kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan remaja. Bidang juga adalah mitra perempuan dan keluarga dalam memenuhi hak kesehatan seksual dan reproduksinya, serta salah satu aktor utama dalam membantu pemerintah menjalankan program kesehatan ibu dan bayi baru lahir. UNFPA Indonesia dengan dukungan Global Affairs Kanada mendukung penguatan profesi bidan melalui penguatan pilar pendidikan dengan adanya Program Center of Excellence atau COI Pendidikan Kebidanan di Indonesia. Melalui Program Better Sexual and Reproductive Health for All in Indonesia atau BERANI, UNFPA Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan telah memberikan rekognisi kepada 10 institusi pendidikan kebidanan untuk menjadi Center of Excellence. Center of Excellence Pendidikan Kebidanan ini merupakan satu piloting atau proyek untuk bagaimana kita meningkatkan pendidikan kebidanan di Indonesia. Yang arahnya tentu adalah menghasilkan lulusan bidan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan di Indonesia khususnya. Saya rasa program COE ini adalah bagian dari kita dalam upaya meningkatkan kualitas bidan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan. Nah COE ini adalah bagian yang paling hulu dalam kita menciptakan seorang bidan, bagaimana proses pendidikannya, agar mereka dapat mencapai target-target kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan, dan pada akhirnya mereka dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Program ini sangat mungkin untuk dapat direplikasi oleh pendidikan kebidanan di Indonesia. Dari hasil beberapa kali pertemuan kami dengan institusi-institusi pendidikan kebidanan, hasil yang dapat kami dapatkan bahwa dari penyelenggara pendidikan mengatakan bahwa program ini sangat baik dan dapat mereka terapkan. Saya berharap dengan ilmu yang saya punya dapat mengangkat kestaraan gender yang ada di masyarakat, dan saya dapat menjadi pedamping perempuan yang lebih baik dan maksimal lagi. Dengan berbagai macam inovasi maupun pengembangan yang sudah kami lakukan, harapannya nanti akan lebih mampu menyiapkan mahasiswa ya, menjadi lulusan yang memang betul-betul ya siap bekerja begitu, menjadi seorang midwife yang qualified dan ya bisa menyelesaikan berbagai macam masalah tersebut. Dengar meningkatkan pendidikan ini diharapkan akan menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, yang siap dan adaptif terhadap setiap tantangan untuk kemudian bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dan akan sangat bagus kalau ke depan ada sustainability yang baik, teruskan dan juga ada sistem bagaimana memandirkan apa yang sudah didukung. Dukungan bagi penguatan pendidikan kebidanan di Indonesia masih dibutuhkan dan sangat relevan dengan upaya pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi semua orang, khususnya perempuan dan remaja perempuan di Indonesia. Oleh karena itu, kemitraan dan kerjasama ini masih perlu dilanjutkan untuk mencapai tujuan menghasilkan tenaga bidan yang berkualitas bagi pencapaian program pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi terbaik di Indonesia.